Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 12 November berjudul, Bukan hanya status, melainkan relasi. Bukan hanya status, ya, melainkan relasi. Oleh kurban Yesus dikayu salib, orang percaya dibawa kepada Bapak, seakan-akan bukan sebagai orang berdosa, bukan sebagai orang bersalah, seakan-akan manusia tidak bersalah, seakan-akan. Sebab memang Yesus telah menggantikan tempat kita dikayu salib, menggantikan tempat manusia yang berdosa dikayu salib. Di hadapan Allah, orang percaya dibenarkan. Justificatio, demikian dalam bahasa Latinnya, justification dalam bahasa Inggris. Justification. Nah, namun orang percaya yang dibenarkan tersebut belum benar-benar berkeadaan benar loh. Dibenarkan tapi belum benar-benar berkeadaan benar. Kemudian, roh Allah ditaruh dalam diri orang percaya sebagai materai. Roh Allah diberikan agar menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Maksudnya adalah untuk mengubah manusia dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Perubahan ini secara mutlak harus terjadi atau berlangsung. Sebab kalau manusia tidak mengalami perubahan menjadi seorang yang berkodrat ilahi, ya tidak akan pernah dapat memiliki hubungan atau relasi yang saling mengisi, relasi yang eksklusif, relasi yang proporsional dengan Allah. Ya, tidak bisa. Hal ini harus menjadi pengalaman real, bukan sekedar sebagai fantasi, atau sesuatu yang dipercayai dalam nalar. Ya, harus merupakan realita yang dialami. Sudaraku kalau ada anak gelandangan, diadopsi menjadi anak bangsawan, anak tersebut harus mengalami perubahan atau diubah. Perubahan itu bukan hanya statusnya, melainkan karakternya juga harus diubah. Dari karakter gelandangan menjadi seorang yang berkarakter bangsawan. Nah, namun perubahan karakter tersebut harus terjadi karena sekarang sang bangsawan mengingini suatu hubungan eksklusif dengan anak adopsinya. Hubungan atau relasi yang saling mengisi, relasi yang eksklusif, yang proporsional dan ideal. Kalau karakter dan kebiasaan hidup anak tersebut tidak berubah, iya, anak itu tidak akan nyambung dengan ayanda yang mengangkatnya, yang mengadopsinya. Demikian pula orang percaya dalam hubungannya, dalam relasinya dengan Allah. Orang percaya sebagai anak dan Allah sebagai Bapak yang mengangkat atau mengadopsinya. Bapak mengendaki suatu hubungan atau relasi yang saling mengisi, relasi yang eksklusif, yang proporsional dan ideal, Sudaraku. Dan untuk itu, karakter wata orang percaya harus diubah. Itulah sebabnya orang percaya dikendaki bukan hanya segambar dengan Allah, artinya memiliki komponen-komponen yang Allah juga miliki, melainkan juga berkeberadaan serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah maksudnya adalah bahwa kualitas komponen-komponen yang dimiliki manusia, yaitu pikiran, perasa, dan kehendaknya, harus berkualitas tinggi. Berkualitas tinggi. Kualitas tinggi tersebut menyangkut moral dan kecerdasan rohaninya, sehingga bisa mengimbangi keagungan pribadi Allah sebagai Bapak. Manusia menjadi serupa dengan Allah, berarti bahwa manusia bukan hanya memiliki komponen-komponen yang ada pada Allah, yaitu pikiran dan perasaan. Melainkan manusia juga diharapkan memiliki kehendak, kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, jika demikian, barulah manusia bisa berinteraksi seimbang, saling mengisi, eksklusif, dan proporsional. Dengan demikian, orang percaya bukan hanya segambar dengan Allah. Nah, jika terus mengalami proses perubahan, melainkan juga serupa dengan Allah. Serupa berarti kualitas hidup orang percaya bisa mengimbangi Bapak. Sudaraku sekalian, Tuhan Yesuslah manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula, sehingga dapat menjadi model manusia yang Allah gendaki, yang dapat bersekutu secara ideal dengan Bapak. Itulah sebabnya semua orang yang diselamatkan harus menjadi seperti Yesus. Sebab kalau tidak seperti Yesus, manusia tidak akan memiliki relasi dengan Bapak secara ideal dan proporsional, Sudaraku. Dengan demikian, syarat satu-satunya untuk dapat memiliki hubungan atau relasi yang saling mengisi, relasi yang eksklusif, relasi yang proporsional dan ideal, itu harus menjadi seperti Yesus. Jadi, kalau orang tidak semakin seperti Yesus, berarti ia belum memiliki persekutuan yang ideal dengan Bapak. Oleh sebab itu, Sudaraku, kita harus menyelesaikan dengan sempurna proses untuk menjadi seperti Yesus, sehingga sejak di bumi kita bisa memiliki sebuah relasi yang indah dengan Allah, sesuai standar yang Allah gendaki. Kalau orang percaya tidak ngotot untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah, tidak ngotot tidak sungguh-sungguh untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah, tidak ngotot hidup suci, tidak ngotot hidup serupa dengan Yesus, maka ia tidak akan pernah bersentuhan dengan Allah secara benar. Allah itu tidak kelihatan. Allah Bapak memutus putra tunggalnya turun ke dunia selama 33,5 tahun untuk memberikan suatu model bagaimana menjadi manusia yang bisa bersekutu dengan Allah Bapaknya. Itulah sebabnya dalam Yohanes Pasal 17, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak di surga, ia berkata apa? Mereka, orang percaya, bukan dari dunia ini, sama seperti aku, bukan dari dunia ini. Begitu seseorang menjadi anak-anak Allah, maka ia sudah dihisapkan, digolongkan, atau terklasifikasi bukan berasal dari dunia ini. Luar biasa, saudara. Status ini sebenarnya luar biasa. Tapi banyak orang menganggap ini bukan sesuatu yang luar biasa, menganggap remeh. Dan itulah yang membuat banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan untuk bisa berkadaan benar-benar berkenan di hadapan Allah. Jadi begitu seseorang menjadi anak-anak Allah, ia terklasifikasi bukan berasal dari dunia ini. Doa Yesus untuk mereka adalah kuduskan mereka dalam kebenaran. Dan firmanmu adalah kebenaran. Lindungi mereka dari yang jahat. Artinya sama dengan jadikan mereka kudus seperti kita. Tentu roh Allah atau roh kudus menuntun orang percaya supaya memenuhi doa Yesus yang tertulis dalam Yohanas 17 ayat 20 dan 21 yang berbunyi. Seperti aku Yesus dalam engkau Bapak, engkau dalam aku, mereka orang percaya dalam kita, dalam Bapak dan anak. Jika hal ini dapat dicapai, maksud keadaan keselamatan yang disediakan oleh Yesus, tercapai pula. Persekutuan ini menjadi awal dari persekutuan dengan Allah Bapak di kekekalan. Orang yang tidak memiliki pengalaman konkret hidup dalam persekutuan dengan Allah dan dengan Tuhan Yesus, tidak akan memiliki persekutuan dengan Bapak dan Tuhan Yesus selamanya. Ini berarti, ia tidak akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Sudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Solakrasya.